Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Candi-candi di Dieng ternyata dibangun dengan dua corak atau tipe Yaitu corak dari India Utara dan India Selatan Candi dengan corak India Utara antara lain Candi Parikesit, Candi Sentiyaki, Candi Arjuna, Candi Puntah Dewa, Candi Sri Kandi, dan Candi Sembadra Sedangkan candi-candi yang bercorak India Selatan antara lain Candi Semar, Candi Kadutukaca, Candi Duarawati, dan Candi Bima Di dalam candi terdapat lubang-lubang yang berbentuk kotak dan berfungsi untuk menaruh sesaji Candi Bima merupakan beberapa keunikan Candi Bima punya beberapa keunikan yaitu atap candi yang menjulang tinggi Atapnya bertingkat-tingkat Atapnya dihiasi dengan patung setengah badan dari raja-raja zaman dahulu Motif ini disebut dengan motif kudu Ada yang percayai pengunjung yang berjalan mengitari candi searah jarum jam Sebanyak tujuh kali maka akan mendapatkan keberuntungan Sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu Sempat muncul kawah dadaan Bentuknya kecil ada di sekitaran candi Bima ini dan Gadot Kaca Namun candi dadaan itu tidak berlangsung lama Artinya kurang dari satu bulan Dan menutup kembali Kemungkinan lokasinya sekitar sini Karena saya tahu saat itu saya sedang berkunjung di candi Bima